What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Ruki Padilla dan sekarang kita berada di segmen Next In Line gue ingin share informasi tentang satu pemain muda yang sangat berbakat menurut gue dan sangat menjanjikan banget masa depannya yaitu Muhammad Arigi gue yakin pasti udah banyak orang yang tau tentang Arigi juga tapi gue mau share aja sedikit informasi tentang Arigi yang pertama dia umurnya masih 19 tahun tingginya sekitar 180 cm bisa bermain di posisi point guard dan juga shooting guard kalau menurut gue dan dia akan bermain untuk Universitas Pelita Harapan jadi gue main lagi nonton Red Bull Reign 3x3 gue sangat impress banget saat melihat Arigi bermain di final jadi Arigi itu waktu itu ditugaskan untuk menjaga pemain IBL Hans Abraham dari Garuda Bandung disitu tuh bener-bener dia tempel banget si Hans sehingga Hans itu kesulitan untuk mencari ruang gerak serta juga kesulitan untuk mencetak point dan itu gue seneng banget liat Arigi seperti itu berarti dia tuh ngerti konsepnya untuk menjadi juara harus bermain defense yang bagus dan selamat untuk Arigi juga timnya GSBC 1 berhasil menjadi juara di Red Bull Reign 3x3 dan dia akan mewakilkan Indonesia nanti bulan September di Amerika tapi tentang gamenya Arigi pun nih anak gue liat change of speednya bagus banget dia punya speed yang bagus tapi dia ngerti kapan harus kenceng, kapan harus pelan, kapan harus ganti arah that's really hard to understand gitu kalau lagi main, tapi gue liat main dia bagus banget sempet dia nge-drive terus dia langsung kayak ngeram gitu and langsung nembak gitu gue bener-bener impression banget waktu liat dia kayak begitu dan gue liat shootingnya juga lumayan bagus dia bisa 3 point, mid-range juga bagus kayaknya and yang gue paling seneng adalah dia sebagai point guard court visionnya bagus and he has a good feel for the game gitu jadi anak ini gue bilang sangat menjanjikan banget masa depannya untuk basket Indonesia jadi semoga dia bisa terus berkembang dan semakin jago nanti ya semoga Arigi tetap bekerja keras dan bisa stay disiplin dan pengalamannya Arigi pun juga udah banyak kalau gue liat bersama Timnas dia bermain di FIBA Asia U18 tahun 2016 lalu bersama Timnas 3x3 juga dia pernah bermain Timnas 3x3 U18 di World Cup tahun 2017 jadi pengalamannya udah bagus banget untuk Arigi dan sekarang dia bermain di Universitas Perita Harapan setelah menjadi juara SMAG National Champion with Smaba dia bermain di UPA tahun lalu juga juara National Champion juga di Lima di Liga Mahasiswa so pengalaman ini udah banyak semoga aja bisa terus berkembang and gue yakin banget Arigi sih ini akan sukses juga nanti di level professional dan semoga aja nanti di future, di masa depan bisa menjadi pemain nasional dan itu aja sih gue udah gak sabar nanti bulan Juni kalau hal ya akhir Juni 5 mulai gue ingin ngeliput Arigi nanti bersama UPH gue yakin banget akan banyak hal-hal yang seru nanti selama Liga Mahasiswa nanti gue akan usaha sebisa mungkin sih untuk ngeliput and kalau ada yang punya informasi tentang pemain lainnya yang sekitar Jakarta dulu aja jangan jauh-jauh siapa tau nanti kalau ada yang tanding bulan Juni, Juli, atau Agustus bisa kabarin ke gue siapa tau sama pemainnya jago nanti bisa gue liput jadi jangan lupa untuk tinggalin itu di comment section di bawah dan jangan lupa juga untuk like video ini and then bagi yang belum subscribe please subscribe and thank you guys for watching I'll see you guys next video peace